Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih karena sudah selalu menonton film kami sampai akhir di Youtube Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng di sebelahnya Untuk tidak ketinggalan karya-karya terbaru kami Selamat menonton Terima kasih Itu calonnya Bang Herman Kayaknya iya Kelihatan ngobrolnya asik banget Belum tentu Siapa tau cuma temannya aja Tapi bisa jadi lebih dari temen Apaan sih dok Ngosip aja Iya Iya Kalau tanggal segitu Sepertinya aku bisa Keluarga juga pasti senang Beneran Syukurlah Alhamdulillah kalau begitu Iya Aku yang lebih bersyukur Calon istriku wanitas cantik kamu Ah kamu bisa aja Bang Herman sayang Apaan sih Bang Sakit Candamu kelewatan Udah udah Kenapa deh kalian ini berantem terus Do Mau kemana Pergi dia Kenapa Asma sama Ridho berantem terus sih Soalnya Ridho itu kayak anak SD Kalau suka sama lawan jenis Pasti dia gangguin sama Osilin terus Eh Bang Herman udah tuh Cik Apa sih Itu calonnya Bang Herman ya Bukan Itu tadi Radini namanya Dia itu Jurnalis majalah hewan gitu Ada urusan apa Majalah hewan Sabang Herman Aku kan udah lama buka bisnis Kayak peternakan kucing Nah itu tadi Ngomongin soal kucing Eh serius Bang Ada ternak kucing kayak gitu Bukannya dalam hadis Diharamkan ya jual beli kucing kayak gitu Bang Iya emang ada Loh Jadi aku tuh disitu tuh Kayak jual beli kucing gitu Sebenernya tujuannya lebih ke buat Ngurus dia gitu Buat ngurus Buat ngasih tangannya mereka Lebih kesitu sih Aku boleh liat pet shopnya Boleh lah Eh tapi Gak enak lah Belum tepat Kalo dibilang pet shop Gak apa-apa ya Sore ini yuk bareng-bareng Ayo gak bisa Ayo mau pulang cepet-cepet Eh gue juga gak bisa Gue ada kerjaan biasa Pengen sih Tapi lain kali aja ya Kenapa? Gak apa-apa Pengen dirumah aja sore ini Ya aku sendirian dong Ya udah aku Gak apa-apa Di sana kan rame Lagian Kalo berdua-duaan Mana mungkin Bang Herman mau kan Eh Asma tadi ngomong apa Ah gak apa-apa Nanti kalo ada kucing yang bagus Aku nitip ya Nanti belokan ke kiri kedua Ada rumah pagar hitam Disitu tempatnya Kalo susah tanya orang aja Tapi mersnya udah sesuai kok Assalamualaikum Dewi Bang Waalaikumsalam Kenal ini Namanya marmut Marmut? Ini? Iya Namanya marmut Iya keren kan? Jadi dia kucing Tapi tetep namanya marmut Eh jahat banget Nanti kusus identitas loh dia Enggak lah Yuk masuk Iya Silahkan Eh enak banget Mau liat kucing dapet minum sama kue Iya biar kamu ambil kucingnya tuh Hehehe Mau makan ya Iya silahkan Ini enak banget loh Kayak kita sering makan di cafe Kan sama-sama resep buatanku Bohong Bikin sendiri Makanya cobain minumnya juga Ini curang banget Ini juga Raci kan buatanku Kalau misalnya kamu doyan Berarti kamu harus ambil loh kucingnya Ih apa hubungannya Bang Herman? Eh aku tanya boleh ya? Boleh Tapi aku jawab atau enggak Ini suka-suka aku ya Kenapa harus kucing Bang? Jadi Sekitar tahun 2014an Itu contohnya di Jakarta Utara aja deh Populasi kucing kayak gini Kucing kampung ini Kurang lebih ada 47 ribu ekor Yang mana Mereka itu kalau dikasih ke orang itu kan Jarang ada yang mau Ya kan? Ada yang disiremin air panas Ada yang ditendangin Kasian kan mereka Nah bedanya Kalau kamu perhatiin disini Kebanyakan emang kucing-kucing kayak gini Kucing kampung Kucing dong Itu aku rawat Aku Apa aku mandiin Aku rapihin Gitu Ini malah nih Malah ada yang aku lesing bahasa Inggris Dia bisa bahasa Inggris Apaan sih Bang? Bisa tuh Berarti Kalau yang kucing kampung Garang ada yang mau ngambil dong Bang Kalau menurut kamu Kita diciptain buat apa? Untuk menjadi kolifah? Untuk mengemban amanah Kalau aku menerjemahkannya gini Kita diciptain di dunia ini Untuk diuji Ujiannya itu adalah Sebesar-besarnya kita Bisa memberi manfaat Kepada Makhluk yang lainnya Nah buat aku Salah satunya nih Buat kucing Gitu Karena Kalau disini Mereka tuh aku rawat Aku Mandiin Sampai benar-benar rapi Sampai Harapannya Bisa ada orang yang Baik hati Mengambil mereka Gitu Bang Abang kok belum nikah sih? Yaiyalah pertanyaannya Enggak bang Bukannya ngeliat dek Tapi emang abang Gak pernah jatuh cinta? Pernah Malah sekarang lagi jatuh cinta Sama siapa? Ada Orangnya Baik hati Suka Ngingetin sholat Sayang sama aku Sayang sama keluarga aku Berprestasi juga Jago masak Ini yang ngajarin aku masak Dia Cantik Indah Terus Kenapa bang? Ada sesuatu yang bikin Kita gak bisa menikah Beda mazab Ya Allah Beda agama bang Kadang Bukan perbedaan yang bisa menghalangi pernikahan Justru sebaliknya Persamaan juga bisa membuat dua insan yang saling jatuh cinta Terhalang untuk menikah Assalamualaikum Ngapain di sini? Ada perlu sama orang tuamu Di dalam sebuah kisah Persahabatan Tumbuh cinta-cinta yang menawan Menghiasi hari-hari Penuh misteri Satu kisah Terbesar kami di tanggal 14 Januari 2018 Yaitu Seminar Pranikah Pernikahan Impian 2 Amankan tiket kamu Dan teman-teman kamu Di sini Sebelum kehabisan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton